Wookiee Gipimania, berikut ini jualan race MotoGP Thailand, beserta jam tayang dan kelas main terbaru tahun 2024. MotoGP memasuki seri ke-18 di Grand Prix of Thailand, tepatnya di Circuit Cheng International, Thailand. Berikut jualan lengkap MotoGP Thailand, seri ke-18. Jumat tanggal 25 Oktober tahun 2024, jam 10.00 lewat 45 sampai dengan jam 11.30 waktu Indonesia Barat sesi latin bebas pertama MotoGP, jam 15.00 sampai dengan jam 16.00 waktu Indonesia Barat sesi latin bebas MotoGP. Semuanya itu akan live di SPOTP HD, BTP Sport 2 HD, dan channel 18 Sport HD. Berikut jualan lengkap MotoGP Thailand, seri ke-18.00. Sabtu tanggal 26 Oktober tahun 2024, jam 10.00 lewat 10.00 sampai dengan jam 10.00 lewat 40 waktu Indonesia Barat sesi latin bebas kedua MotoGP. Jam 10.00 lewat 15.00 sampai dengan jam 11.00 lewat 30 waktu Indonesia Barat sesi latin bebas kedua MotoGP. Semuanya itu akan live di SPOTP HD, BTP Sport 2 HD, dan channel 18 Sport HD. Berikut jualan lengkap MotoGP Thailand, seri ke-18.00. Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024, jam 10.00 lewat 40 sampai dengan jam 10.00 lewat 50 waktu Indonesia Barat sesi latin bebas kedua MotoGP. Jam 12.00 lewat 15 waktu Indonesia Barat sesi latin bebas kedua MotoGP. Jam 12.00 lewat 15 waktu Indonesia Barat sesi latin bebas kedua MotoGP. Jam 15.00 waktu Indonesia Barat, race atau balapan utama MotoGP. Semuanya itu akan live di Trang 7 HD, SPLTP HD, PPTP HD, BTP Sport 2 HD, dan Channel 18 Sport HD. Berikut classman sementara MotoGP 2024. Di posisi pertama, Warwick Martin dengan torian 424 poin. Di posisi kedua, Peko Bagnaya dengan torian 404 poin. Di posisi ketiga, Mark Marquez dengan torian 345 poin. Di posisi keempat, Enia Bastianini dengan torian 331 poin. Di posisi kelima, Brad Binder dengan torian 192 poin. Di posisi enam, Pedro Acosta dengan torian 182 poin. Di posisi tujuh, Mafik Penyeles dengan torian 171 poin. Di posisi keelapan, Ranko Mabedeli dengan torian 151 poin. Di posisi milan, Fabio Digi Antonio dengan torian 150 poin. Di posisi puluh, Elias Pagaro dengan torian 136 poin. Di posisi sebelas, Marco Bezazi dengan torian 134 poin. Di posisi dua belas, Alec Marquez dengan torian 125 poin. Di posisi tiga belas, Fabio Quartararo dengan torian 93 poin. Di posisi empat belas, Jack Miller dengan torian 71 poin. Di posisi lima belas, Megui Alpera dengan torian 71 poin. Di posisi enam belas, Raul Penandes dengan torian 66 poin. Di posisi lapan belas, Takakin Akagami dengan torian 28 poin. Di posisi tujuh belas, Johan Darko dengan torian 40 poin. Di posisi lapan belas, Takakin Akagami dengan torian 28 poin. Di posisi milan belas, Alex Green dengan torian 23 poin. Di posisi dua puluh, Alex Fernandes dengan torian 21 poin. Di posisi dua puluh dua, Jan Mir dengan torian 20 poin. Di posisi dua puluh dua, Pulai Spagaro dengan torian 12 poin. Di posisi dua puluh tiga, Luka Marini dengan torian 9 poin. Di posisi dua puluh empat, Dani Pedrosa dengan torian 7 poin. Di posisi dua puluh lima, Stephen Bedell dengan torian 2 poin. selamat menikmati